Ada yang benci dirinya Ada yang butuh dirinya Kalau bisa lanjut ya lanjut Di room sebelah dan bisa setifis juga bisa Dengan biaya masing-masing gitu Mana tasnya yang coklat tadi? Mana bang tasnya bang? Ayo, ayo, ayo Ayo, ayo, ayo Halo, brother, sister, come on, let's go Jangan lupa komen, like, dan subscribe 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 itu gratis, bro Sahabat keredok lincah Dimanapun kalian berada Prostitusi jalanan Yang berkedok Di balik usaha warung remang Remang Ataupun kafe liar dan yang lainnya Merupakan sebuah fenomena sosial Yang sering kita temukan Terkadang Keberadaan kafe liar yang menjual minuman keras Dan menyediakan wanita Ramu syahwat berlangsung di jalan umum Dan kawasan pemukiman Terima kasih Nah, seksi Seksi Oke Tunggu, buka kamerah Gila cuci Abis Masuk siapa Oke, deh Sahabat, tidak itu saja Terkadang di tempat taman atau alun-alun pun sering kita temui penjajah seks komersial Dengan asiknya meja yang di pinggir jalan Apakah kondisi ini akan semakin merusak moral remaja sekitar kita? Mari kita tanyakan kepada rumput yang bergoyang, sahabat Ayo mister, where are you going? Tidak Champions Tidak studi. Lalu kita setelah tempat stan B troop Depot nunggu nunggu d koma ено nunggu Tidak amor елей aren Or куда Bagi penikmat seks berkantung tipis, biasanya mencari kemuas napsu dengan cara mencari di jalanan yang begitu transparan yang menjadi sisi gelap perkotaan. Penyandang penyakit sosial ini biasanya menjajahkan diri di pinggir jalan sahabat. Mungkin kita tak pernah mau peduli, sekalipun lokasinya hanya beberapa meter dari tempat pemukiman. Di tempat-tempat tertentu bahkan banyak warung-warung yang menutupi titik di trotoar jalanan yang ujungnya akan menjadikan kawasan tersebut subur dengan aksi penyandang penyakit sosial. Begitupun dengan kencangnya laju prostitusi di hotel-hotel pas Melapi hingga berbintang di Santero Kota sahabat. Terimakasih 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 ini supaya mencari pekerjaan yang lain, kita sebenarnya tidak mengenaki, menangkap mereka kalau memang kita bekerja dengan baik dan sebagainya, jangan seperti ini, kalau tetap seperti ini ya ketangkap lagi, soalnya kita tetap koperasi untuk lebih gitu. Pak ini mereka sempat kabur pula? Nah yang lainnya ini ketangkap, sebagian besar terketangkap pada oleh kabur semua, yang itu diberikan sama aparat, ke dalam hutan itulah, ke dalam hutan, ada yang pasal-pasal ini termasuknya, yang ini tidak kabur, yang lain itu kabur semua. Tempat penginapan yang kerap ditemukan aktivitas prostitusi yang melibatkan anak di bawah umur tak bisa lagi dielakkan, sedangkan lokasi prostitusi terutama penginapan dan hotel kelas melati yang paling mencolok sudah menjadi rahasia umum di kalangan tertentu. Sekalipun Wisma atau penginapan yang disegel dan ditempeli stiker merah oleh pemerintah setempat di pintu masuk dan ditulis bahwa Wisma berada dalam pengawasan dan ditutup sementara dilakukan untuk memberikan sanksi terhadap penginapan yang lalai membiarkan tempat usahanya melakukan praktek prostitusi. Walau kebanyakan manajemen Wisma tersebut berdalih tidak mengetahui keluar masuk tamu seharusnya permasalahan itu diketahui petugas pengamaran maupun petugas hotel. Terima kasih telah menonton! 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 Sahabat, apakah kalian tahu bahwa prostitusi dianggap salah satu profesi paling tua di dunia? Keberadaannya para pekerja seks komersial bisa dilacak bahkan hingga era Yunani dan Romawi kuno Bahkan lebih jauh lagi sahabat, praktik prostitusi dilakukan dengan menawarkan layanan seksual dengan imbalan uang Merupakan fenomena yang selalu ada di abad demi abad sahabat Bahkan diperkirakan ada sekitar 42 juta lebih PSK yang tinggal di seluruh dunia Angka itu bisa jadi lebih besar jika menyertakan para pelaku prostitusi terselubung Siapa? Lalu kamu langsung ke kamu Kau buci kari gak? Siapa buci kari? Ada sejumlah alasan mengapa seseorang pria, wanita maupun transgender terjerumus dalam praktik prostitusi Ada yang terpaksa karena butuh uang untuk hidup Lain yang memilih profesi PSK secara sadar Namun ada juga yang terjebak dalam lingkaran perdagangan manusia Diculik dan dipaksa jual diri Beragam cerita pun muncul dari lingkaran praktik prostitusi Kebanyakan adalah cerita sedih Saya hanya dipanggil saja untuk melayani tamu-tamunya yang datang Habis itu ya selesai pulang Minta tamunya untuk melayani Ya lanjut bisa di ruangan sebelah atau apa Biasanya juga menyediakan striptease Tergantung sama tamu-tamu Hanya tamu-tamu tertentu saja Kan freelance Tahun 2015 habis itu saya sudah vakum lagi Soalnya ya tau ke itu saja dari tahun itu Temani tamu-tamu Kalau bisa lanjut ya lanjut Di room sebelah Dan bisa striptease juga bisa Dengan biaya masing-masing gitu Kalau suruh menemani nyanyi Kalau tamunya bisa Intinya kayak pitung sendiri gitu loh Intinya Kalau bisa lanjut ya lanjut Di room sebelah bisa Kalau di hotel juga bisa Oh sistem kerjaan ternyata gini Kok ada yang striptease Terus akhirnya saya dipanggil lagi Terus akhirnya saya berani gitu Ternyata sistem kerjanya kayak gitu Soalnya kan di karaokean lain Dan cuma menyediakan itu biasanya Tiga lagu bisa Lima ratus, satu enam ratus Kalau striptease biasanya Satu juta itu sekalian nyanyi Nanti ada tips Ada yang minat ngasih sama manajernya dikasih Tapi di sisi lain Manajernya itu juga bantu Cewek-cewek juga sih sebenarnya Ya sebenarnya dari Ya aku denger juga dari teman-teman Dia tuh sampai teman saya bisa beli mobil Beli makan Sampai tahun pertanganan 2016 Pancanya Saya lihat gini Sistem kerjanya kan gitu Nanti kan takutnya apa gitu Takutnya nanti kan Orang anggapkan Nyanyi Tapi kan kritis Kan biasanya ada yang nyawar juga gitu kan Ya otomatis kan ada yang megang juga Dan kan nyawar gitu Biasanya sih satu juta itu sudah satu paket Biasanya juga kan Satu paket sekalian bayarnya nyanyi Soalnya Biasanya juga ada tips juga Tips juga Sampai juga masyarakat Sahabat Di zaman sekarang Zaman peralihan informasi dan teknologi yang semakin canggih Seiring berjalannya waktu Kegiatan prostitusi pun selalu mengimanginya Disebut dengan prostitusi online sahabat Itulah istilah untuk kegiatan prostitusi Yang dilakukan dengan cara mempergunakan media elektronik Berkedok aplikasi-aplikasi Yang semakin marak di item playstore hand-on anda Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sahabat, apapun kondisinya, apapun pekerjaannya Selama mereka tidak merugikan orang lain Kita tidak berhak untuk menghinanya Menghina orang adalah sebuah perbuatan tercelah Dan Allah tidak menyukai hal tersebut Karena biasanya, orang yang suka menghina dan mencacimaki orang lain adalah mereka yang bersikap sombong Selain itu, menghina adalah perbuatan yang dapat menyakiti hati orang lain Sudah tidak apa-apa Jangan lari Aku masih kecil dua bulan itu Mana? Aku tidak ada itu, dia di rumah Itu berapa saya pakai, kau duduk? Jangan di kantor Ada yang benci dirinya Ada yang butuh dirinya Ada yang berlutut mencintanya Ada pula yang kejam meniksa dirinya Ini hidup Wanita si kubu Kubu malam Bekerja bertarung sebuah tenang-tenang Bibin senyum Kata malu merayu menanjang Kepada setiap mereka yang datang Ada yang butuh dirinya Sebaiknya tidak melakukan balasan mencelah orang yang menghina dirinya itu Karena saat ada orang yang menghina, kita justru akan mendapatkan pahala Untuk itu, kita tidak boleh bersedih apabila ada seorang yang dengan sengaja menghina dan merendahkan kita Karena sebenarnya orang tersebut sedang memberikan hadiah kepada kita Yaitu Ia sedang memberikan kebaikannya, pahalanya kepada kita Allah menghapus piyosa-dosa kita dari celahan yang kita dapatkan Sahabat Dengan denang-denang Bibin senyum Kata malu merayu menanjang Kepada setiap mereka yang datang Jangan lupa komen, like, dan subscribe 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 itu gratis bro